Halo prekers, sebalik lagi dengan gue Lev, masih mengalami masalah jaringan, kalau ada yang nonton, pastinya ada, ini gue punya kombinasi jaringan yang baru, dan yang pastinya ini buat semua android, dan support juga buat semua device, jadi jangan kemana-mana, stay terus agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya, ntar bro, intro dulu. buat sebagian orang, dan menurut gue masih banyak, yang ngalamin jaringannya lemot, iya, dan itu termasuk gue pengguna internet, bentar-bentar harus browsing, gimana gak kesel, kalau jaringan kita cuma muter-muter doang, kadang mau download juga, harus mikir-mikir dulu, di video kali ini, gue punya kombinasi baru lagi bro, khususnya buat kalian pengguna speednet versi 3, nah buat kalian yang belum install, silahkan kalian install di video sebelumnya, karena kombinasi ini gue gabungin sama tweak sysctl, dan ini bukan modul magisk, sebenarnya belum sempet gue update, soalnya banyak kerjaan bro, jadi buat sekarang masih manual, kalian cukup copy paste aja tweaknya, pas gue install dan gue tes, ternyata tweak ini lebih mengarah ke ping, dibanding ke kestabilan internet, soalnya tweak ini juga pake TCP algorit, ini bisa buat jaringan 3G, 4G, dan kalian pengguna wifi, disini gue gak pake modul magisk apapun ya bro, disini cuman pake mtermal gaming aja, gak pake modul magisk internet, dan gak pake modul magisk yang lain, gue mau tes ke stabilan internet custom room havok android pi, takutnya kalian penasaran, modul magisk yang sekarang gue terapkan, dan gue kombinasikan dengan tweak sysctl, dan ini bisa bentrok dengan semua modul magisk jaringan, jadi gak ada pertanyaan apakah bisa digabung dengan modul magisk internet yang lain, inget bro, modul ini gak bisa digabung dengan modul magisk internet lainnya, termasuk modul magisk dns, terkecuali kalau misalkan kalian pasang dns nya secara manual, gak berikut sama TCP dan pake tweak internet, tapi kalau misalkan kalian mau gabung, itu juga gak apa-apa bro, mungkin efek dan rasanya akan berbeda jika kalian tidak gabungkan, sebelum pasang modul dan tweak sysctl ini, gue saranin kalian cek pulang modul, kalian cek bagian build prop, kalian cek juga di bagian folder initd, takutnya kalian sudah install tweak di internet, tapi kalian lupa kalau misalkan kalian sudah pasang, kalau misalkan sampai bentrok sama modul magisk atau tweak yang ada hubungannya sama internet, modul dan tweak ini tidak akan efek sedikit pun, jadi gak akan ada perubahan, oke disini kita pasang dulu speednet versi 3, dan ini sudah diperbaharui dari versi yang sebelumnya, tapi masih versi 3, ada beberapa tweak yang dihilangkan dari speednet ini, setelah terpasang kalian jangan dulu restart hp nya, kalian lanjut pasang sysctl nya, untuk file nya bisa kalian download secara gratis di kolom deskripsi, kalian cukup tahan dan kalian kopas, kalian pergi ke folder root, jangan lupa bagian mod nya kalian ubah, dan kalian pergi lagi ke folder system, setelah masuk ke folder system, kalian masuk lagi ke etc, dan langsung kalian kopas, setelah berhasil kalian cek dulu sysctl nya sudah ada apa belum, kalau misalkan sudah ada kalian harus ubah permission nya, kalian tahan file nya, kemudian klik titik 3 yang ada di atas, kemudian kalian pilih permission, dan selanjutnya kalian hilangkan checklist yang ada di tengah, dua-duanya kalian hilangkan, kemudian kalian bisa langsung restart hp nya, kalau misalkan hp nya sudah nyala, seperti biasa bro kalian harus cek dulu modul nya, takutnya hilang, kalau misalkan magic nya yang hilang tidak apa-apa, yang penting jangan modul nya, kalian klik garis tiga yang ada di sebelah kiri atas, kemudian kalian klik modul, dan disitu sudah terpasang speednet versi 3, dan selanjutnya kalian pergi ke terminal emulator, kalau misalkan kalian belum punya, kalian bisa langsung download di playstore, kalian harus punya busi box untuk menjalankan terminal emulator, kalian ketik so, kemudian enter, selanjutnya kalian bisa ketik lagi cctl, spasi, strip, huruf p, kemudian kalian enter, disitu banyak banget kode-kode berjajar, yang artinya cctl sudah berjalan secara otomatis, selanjutnya kalian bisa langsung tes lagi bagian kecepatannya, apakah berkurang atau bertambah, kita ubah dulu di bagian servernya, kita pilih bisnet, kalau misalkan kalian mau cek kecepatan, kalian tidak boleh gonta ganti server, harus satu server saja, untuk angka pertama yang didapat itu lumayan besar ya bro, semakin turun semakin turun semakin turun, itu diakibatkan karena disini lagi ada geledek, jadi cuaca juga itu adalah faktor penting jaringan kalian drop, kalau misalkan tidak ada kabut, tidak ada hujan dan tidak ada geledek, otomatis jaringan kalian akan lebih stabil, karena disini lagi hujan gede, jadi naik turun, perlu kalian perhatikan, tweak cctl itu tidak berjalan secara otomatis kalau misalkan hp kalian sudah di restart, kalau misalkan hp kalian di restart, otomatis kalian harus aktifkan lagi di bagian terminal emulator, dengan mengetik su, kemudian enter, ketik lagi cctl, spasi, strip, p, itu setiap hp kalian habis di restart, oke paham ya bro, dan buat kalian yang pengguna wifi, kalian tidak mengalami peningkatan atau perubahan sedikit pun di bagian DO, kalian tanyakan ke pemilik wifi nya, wifi tetangga kalian itu per bulannya berapa, ingat bro, wifi dan data internet itu beda, wifi ada batasannya, sedangkan data internet itu tidak ada, kecepatan wifi itu bergantung pada angsuran bulanannya, ada yang 200 ribu per bulan, ada yang 500 ribu per bulan, bahkan ada yang 1 juta per bulan, kalau misalkan wifi tetangga kalian, 200 per bulan, hal wajar kalau misalkan jaringan kalian lemot, mau sampai gundul ya kecepatan tidak akan nambah, oke sudah paham sampai disini, cara install nya kayak gimana, dan cara test nya juga kayak gimana, kalau misalkan kalian mau hapus, dan merasa tidak cocok pakai modul magisk dan tweak cctl, kalian cukup hapus aja file yang tadi kalian kopas ke bagian etc, kemudian kalian restart, otomatis hp kalian bakalan balik kesemula, seperti biasa, saya selalu kasih sedikit masukan bro, karena ini tentang internet, jadi masuk hanya tentang internet juga, seperti yang gua bilang barusan, wifi dan data internet itu beda, wifi ada batasan kesempatannya berbeda dengan data internet, misalkan kalian bandingkan dengan teman kalian, bang kok teman gua lancar dan cepet, pertanyaan gua simple aja bro, apakah android kalian sama, apakah rom yang kalian pakai sama, apakah versi android kalian sama, apakah kalian beli android di hari yang sama, jawabannya setiap brand itu mempunyai hardware yang berbeda, jadi antena wifi di hp kalian juga itu pasti beda bro, versi android pun itu faktor jaringan kalian lemot, kalian jangan berfokus ke android teman kalian, tapi kalian fokuslah ke android kalian sendiri, kalian pahami spesifikasi android kalian, tweak apa yang cocok, modul apa yang cocok dan harus digimanain biar wah, oke sepertinya gua harus pamit bro, stay terus di channel ini, karena masih banyak video yang bakal gua share ke kalian, yang pastinya tentang tweak dan modul magis, gua lev, pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya, sub indo by broth3rmax, yaultajan, Terima kasih.